Halo pemirsa channel Indomiliter.com Era Orde Baru membawa sentuhan baru dalam industrialisasi di Indonesia seperti dibukanya kran investasi bagi asing salah satunya di sektor migas dan dampak dari melonjaknya ekspor migas pada dasar warsa 70-an membawa imbas pada perolehan devisa Dengan bekal devisa yang menguat di periode 1975-1980 Indonesia banyak melakukan pembelian alutsista untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga Di Matra Laut, TNI AL kebagian beberapa kontrak pengadaan alutsista baru seperti mendapat subuhan alutsista berupa KCR atau kapal cepat rudal Subvarian yang diakuisisi Indonesia adalah 4 unit PSSM Mark V Dalam penyebutan lainnya, KCR asal negeri ginseng ini juga dikenal dengan sebutan Dagger Class yang dibuat oleh galangan Tacoma Marine Industries di kota Masan, Korea Selatan Keempat kapal yang diterima TNI AL yaitu KRI Mandau 621 KRI Rencong 622 KRI Badik 623 dan KRI Keris 624 KRI Mandau dan KRI Rencong diserahkan ke TNI AL pada 20 Juli 1979 sedangkan KRI Badik dan KRI Keris diserahkan ke TNI AL pada 1 Februari 1980 Nama-nama kapal tersebut diambil dari jenis senjata tradisional Nusantara Mengikuti standar penamaan kapal perang internasional keempat KCR tersebut kemudian disebut sebagai Mandau kelas bersandar pada identitas nama kapal pertama di kelas ini Dengan material lambung yang terbuat dari bahan aluminium KCR Mandau kelas sanggup ngebut hingga kecepatan maksimum 41 knots ciri khas kapal ini dilengkapi rudal antikapal MM38 Exocet buatan area spetial Perancis Keunggulan dari KCR Mandau kelas adalah penggunaan dua jenis mesin yakni dua mesin diesel MTU12V331TC81 dan sebuah mesin gas turbin General Electric LM2500 Mesin diesel digunakan saat kapal melaju dengan kecepatan rendah Aktivasi mesin diesel turut menghemat konsumsi bahan bakar Sementara mesin turbin diaktifkan saat kapal ingin mencapai kecepatan maksimal Tentu dengan konsekuensi konsumsi bahan bakar lebih boros Untuk urusan persenjataan Aslinya ada empat rudal antikapal yang bisa dibawa dan ditempatkan di dek belakang Konfigurasi penempatan dibuat saling bersilang Dua rudal paling belakang diarahkan ke sisi kiri Sementara sisanya ke arah kanan Dengan pemandu radar aktif MM38 Exocet Mampu menghantam sasaran pada jarak 42 km Selain senjata utama berupa rudal MM38 Exocet KCR Pandau Kelas juga dibekali meriam laras tunggal Bofors 57mm MK1 pada bagian haluan Pada sisi kanan dan kiri kubah meriam Terdapat rel pelontar chaff dan flare Sebagai elemen bela diri kapal dari kemungkinan serangan rudal lawan Secara teknis Meriam ini punya daya tembak hingga 200 proyektil per menit Serta jarak jangkaunya hingga 17.000 meter Masih meriam buatan Bofors Di bagian bulitan juga terdapat meriam Bofors 40mm Dengan daya tembak 300 proyektil per menit Serta punya jangkauan tembak hingga 12.000 meter Meriam ini disematkan tepat di belakang rangkaian peluncur Exocet Terakhir Masih ada sepasang Canon Rain Metal kaliber 20mm yang dioperasikan secara manual Canon ini dapat melontarkan 1.000 proyektil per menit dengan jangkauan tembak 2.000 meter Canon ini juga ideal untuk pertahanan kapal pada serangan permukaan jarak pendek Namun seiring waktu berjalan rudal anti kapal MM38 Exocet kini statusnya sudah out of service Dan bila saat ini masih terpasang peluncur di kapal perang maka dipastikan alutsista itu sudah tidak berfungsi lagi Sejauh informasi yang kami dapatkan tidak ada rencana dari TNI AL untuk memasang rudal anti kapal pengganti MM38 Exocet di KCR Mandau kelas Sebagai alasan usia kapal patroli ini sudah sedemikian tua sehingga tidak efektif untuk dilakukan upgrading pada sistem senjata baru karena harus banyak melakukan modernisasi pada sistem kapal secara keseluruhan yang justru dapat memberatkan anggaran Saat ini dari keempat KCR Mandau kelas tinggal tersisa tiga unit dimana KRI Rencong dengan nomor lambung 622 telah terbakar dan tenggelam pada 11 November 2018 di perairan Sorong, Papua Barat Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Nah demikian sekilas bedah alutsista TNI AL Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indominiter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton